Mulai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba bus Transjakarta beroperasi 24 jam penuh untuk melayani warga ibu kota. Bus akan beroperasi mulai pukul 23 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lebih lengkapnya kita bergabung dengan Pramadika Samudera. Prama apakah bus Transjakarta sudah mulai beroperasi 24 jam? Ya baik Awes memang hari ini tepatnya per 1 Juni 2014 rencananya pemerintah akan melakukan uji coba untuk mengoperasikan Transjakarta selama 24 jam penuh pada nanti malam pada pukul 11 hingga pukul 5. Dan ada 3 koridor yang akan dilakukan uji coba Transjakarta 24 jam. Yang pertama adalah koridor 1 yang melayani rute blok M kota. Dan yang kedua adalah koridor 3 yang melayani rute Kalideres Harmony. Dan yang ketiga adalah koridor 9 yang melayani rute Pinangranti hingga Peluit. Dan total ada 24 bus yang disiapkan untuk melayani rute tersebut di malam hari. Ini merupakan bentuk pelayanan Transjakarta terhadap banyaknya permintaan untuk amari atau angkutan di malam hari yang nyaman dan juga nyaman. Dan selain itu juga Transjakarta akan menyiapkan petugas dan juga petugas Transjakarta dan juga CCTV yang akan dipasang di beberapa sudut yang dianggap rawan kejahatan untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang kerap terjadi di ibu kota di malam hari. Ya, lama lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas beroperasinya bus Transjakarta untuk selama 24 jam ini? Ya, tentunya kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa pengguna Transjakarta. Mereka sangat antusias dan berharap bahwa nanti kedepannya seluruh koridor akan diberlakukan 24 jam. Dan selain itu Awis untuk informasi tambahan bahwa ada perbedaan antara kelas reguler atau bus yang melayani reguler yaitu pada pukul 5 hingga pukul 10 dengan bus atau Transjakarta yang melayani pada malam hari. Yaitu adalah bus yang melayani rute malam hari pada pukul 11 hingga pukul 5 itu merupakan bus-bus lama yang telah direnovasi atau dikonstruksi diulang. Sedangkan bus yang pada reguler atau yang pagi hari hingga ke malam hari adalah bus-bus baru yang baru-baru ini dibeli oleh Pemda DKI. Dan selain itu tidak ada harga khusus, jadi harga tetap sama yaitu Rp3.500 dari pukul 7 hingga pukul 5 pagi. Sedangkan untuk pukul 5 pagi hingga pukul 7 adalah tiket Transjakarta adalah Rp2.000. Ini sesuai dengan ketentuan pemerintah DKI Jakarta yang memberikan diskon Rp1.500 untuk para pekerja yang menggunakan Transjakarta di pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Awis. Ya baik, terima kasih Prama. Demikian Pramadika Samudera melaporkan langsung dari Halte Koridor 1 Transjakarta Blok M Jakarta Selatan.